Halo semuanya, Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi di Dapur Karmintol Di video kali ini, Dapur Karmintol akan berbagi resep Cara membuat bolu mangga gulung Bolu mangga gulung ini rasanya sangat enak sekali Nah, mumpung sekarang lagi musim mangga Yuk kita buat bolu mangga gulung Sebelum kalian nonton video saya Jangan lupa like, komen dan subscribe di Karmintol Kitchen ya Nyalakan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video resep terbaru dari saya Jika kalian penasaran Gimana cara membuat bolu mangga gulung Yuk tonton terus video saya Sampai selesai, terima kasih Nah, untuk langkah pertama Ini tadi manganya sudah saya kupas Sekarang saya akan buat jus mangga dulu Mangganya saya potong kecil-kecil Dan saya masukkan ke dalam blender Ini secukupnya saja ya Nanti saya cuma akan membutuhkan 2 sendok makan jus mangga Blender sampai manganya hancur Nah, ini sudah jadi jus mangga Matikan blendernya Langkah selanjutnya Pecahkan telur Pisahkan antara kuning dan putih telurnya Disini saya menggunakan 3 butir telur ya Kemudian mixer putih telur sampai setengah mengembang Lalu matikan mixer dan tambahkan 80 gram gula pasir Mixer kembali sampai mengental atau berjejak Terima kasih telah menonton! Nah, ini putih telurnya sudah berjejak atau kaku seperti ini Kemudian masukkan kuning telurnya Masukkan secara bertahap Satu persatu ya Setelah tercampur rata, matikan mixernya Masukkan 2 sendok makan jus mangga Kemudian disini saya juga akan menambahkan pewarna makanan yang berwarna kuning sedikit saja Supaya warnanya itu lebih cerah Mixer secara pelan Dan matikan mixernya Lalu tambahkan 80 gram tepung terigu Ini tepungnya saya menggunakan segitiga biru Tepungnya diayak dulu ya Lalu diaduk secara perlahan atau sepatula seperti ini Lalu tambahkan 3 sendok makan minyak sayur Kemudian aduk kembali secara spatula Sampai adonannya benar-benar menyatu dan merata ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian tuang adonan di atas loyang yang telah dialasi dengan kertas roti Untuk loyangnya saya menggunakan ukuran 22 x 31 cm ya Lalu ratakan adonannya sampai merata Terima kasih telah menonton! Sebelum di oven jangan lupa dihentakkan supaya udaranya keluar Kemudian panggang dengan oven suhu 170 derajat celcius menggunakan api bawah selama kurang lebih 15 menit Nah ini bolu mangganya sudah matang Lalu taruh kertas roti di atasnya Lalu taruh kertas roti di atasnya Dan ini saya juga menggunakan papan Lalu taruh kertas roti di atasnya Kemudian akan saya balik Lalu angkat kertas rotinya Dan ini saya letakkan lagi kertas rotinya Dan ini saya letakkan lagi kertas roti yang baru di atasnya Kemudian bolunya saya balik Dan ini saya lepas juga kertas rotinya Dan ini saya balik bolunya bagian yang rapi di bawah Mumpung bolunya masih panas Ini akan saya gulung Karena jika nanti menggulungnya itu Bolunya sudah dingin Biasanya nanti bolunya itu akan pecah Jadi ini mumpung masih panas-panas Saya gulung Setelah saya gulung Ini saya akan diamkan Sampai bolunya dingin Baru dikasih krim ya Sambil menunggu bolunya dingin Ini saya akan menyiapkan mangga Untuk campuran buttercreamnya Ini saya potong kecil-kecil manganya Ini bolu manganya sudah dingin Oh iya teman-teman Ini tadi bolu manganya saya simpan di kulkas Supaya biar cepat dingin Ini bolunya sebelum diolesi dengan buttercream Harus benar-benar dingin ya Tidak boleh panas Tidak boleh hangat Supaya buttercreamnya nanti itu tidak mudah meleleh Jadi bolunya harus benar-benar dingin Dan ini saya pindahkan lagi ke kertas roti Lalu olesi buttercream secukupnya saja Untuk membuat buttercreamnya Saya sudah sering sharing di video saya sebelumnya Kemudian letakkan potongan mangga di atas buttercream Lalu gulung perlahan Nah seperti ini cara menggulungnya Jika sudah digulung kemudian padatkan Tarik bagian kertas roti yang bawah Nah ini sudah padat Lalu gulung kembali kertasnya Dan simpan di kulkas Kurang lebih sekitar 1 jam ya teman-teman Baru bisa dipotong Setelah saya simpan dalam kulkas selama 1 jam Ini bolu mangga gulungnya saya potong Wow kelihatan sangat lembut sekali Apalagi ini rasanya ya pasti enak sekali Ini bolu mangga gulungnya Saya akan mencoba gimana rasanya ya Saya coba dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Rasanya enak sekali Rasa manganya itu terasa banget Mandisnya pas Lembut Terima kasih teman-teman Jika kalian suka dengan video saya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati